Kalau tadi pasolawatan kita semangat, ngajinya juga harus semangat. Dan kita pada kesempatan malam ini akan melanjutkan kajian kitab Lubahbul Hadith. Dan kita sudah sampai kepada bab keberapa, disini disebutkan Al-Babu Sadisu Wal-Ishruna Fi Tashdidi Al-Zina Bab ke-26 mengenai ancaman keras atas berzina Berat ya, kalau kemarin masalah nikah, senang-senang ya Pak Muna senyum-senyum ya, kalau sekarang zina Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman Wala taqorabuz zina Janganlah engkau mendekati zina Karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk Jadi disini dikatakan mendekat saja itu sudah dilarang Mendekat saja itu sudah hukumnya haram Apalagi sampai berzina Apa perbuatan-perbuatan mendekati zina itu? Ya banyak sekali Nanti akan dijelaskan Nanti akan ada zina mata Zina tangan Zina kaki dan lain sebagainya Nah disini dikatakan Kualan Nabi Muhammad SAW bersabda Az-zina Yurithul faqrah Perbuatan zina itu bisa menyebabkan kefakiran Jadi salah satu Bukan keutamaan ini namanya ya Salah satu keutamaan zina menyebabkan kefakiran Bukan ya Ini salah satu Apa namanya Akibat dari perbuatan zina itu Bisa menyebabkan kefakiran Dan baginda Nabi SAW bersabda Zina al-aynaini Zina dua mata ini Apa zina dua mata itu? Yaitu An-nazaru Yaitu Memandang Memandang kepada apa? An-nazaru ila ma la yahilluh Yajurru ila zina Memandang kepada suatu yang tidak halal Yang dapat menarik keperbuatan zina Itu namanya zina mata Kita lihat di Youtube Ada orang gak pakai Gak menutup Aurot Itu sudah zina mata Ada cewek lewat Pakai baju-baju Seng mini-mini dan lain sebagainya Kita lirik Itu namanya zina mata Apalagi ditambah Suit-suit Wah itu tambah Lebih-lebih mendekat Apalagi didekati Ya Itu namanya zina Mata Waqala alaihi salatu wassalam Dan Nabi bersabda An-nazaru ila nisa'il ajanabiyyat Memandang kepada warnita lain Yang bukan mahrum Minal kabair Maka itu termasuk dosa besar Hati-hati Ya Para garangan-garangan ini Kok itu garangan Saya gak ngerti Kok kainnya welek Gitu garangannya Ya Para buaya-buaya Yang biasanya sering memandang Kepada yang bukan mahrum Ya Ternyata disini disebutkan Memandang kepada Wanita yang bukan mahrum Itu adalah Termasuk dosa besar Maksudnya Maksudnya gimana Wiza wujidati shahwatuh Wa khifal fitnatuh Apabila Kalau dia memandang Itu penuh shahwat Wih cewek rek seksi Nah itu penuh shahwat Dan bisa menimbulkan fitnah Disuit-suit Itu sudah muncul fitnah Kayak gitu Makanya Yang laki-laki itu Diperintahkan untuk Menundukkan Pandangan Dan perempuan juga Harus membantu Biar laki-laki itu Gak mendongakkan pandangan Pakainya harus tertutup Nah kadang-kadang Gak saling paham ya Perempuannya ya ngono Ya laki-lakinya juga ngono Akhirnya ya terjadi ngono-ngono Kan gak? Bisa dipahami Gak jelas Padahal kan sudah jelas ya Kalau seandainya Ada permen yang terbuka Bungkusnya saya lempar ke tanah Sama permen yang masih terbungkus Kira-kira Bapak-bapak ini milih yang mana? Yang terbungkus Itu cuma omongan tok Tapi coba dibandingkan Ada cewek dua Satunya tertutup Auronnya satunya terbuka Ayo yang mana? Kan? Mulutnya buaya Yang ngono Muhammad s.a.w. Sayyidina Muhammad Waqala alaihi salatu wassalam Nabi bersabda Zina rijlain Kalau zinanya kedua kaki Al-Masyu Yaitu berjalan Berjalan ke mana? Ay ila mahalil ma'asi Berjalan ke tempat-tempat Maksiyah Maka itu namanya Zina kaki Jalan ke tempat Nongkrong Yang disitu itu Malah isinya orang Mabuk-mabukan Dan lain sebagainya Akhirnya melewatkan Solat isa Solat subuh Dan lain sebagainya Berarti Sudah melakukan Zina kaki Itu belum Kalau ada cewek-cewek Dipandangi Zina mata Kalau datang ke majlis ilmu Bukan itu Bukan Saya tugasnya Seperti yang disampaikan Pak Helman Saya cuma ngajak Mau hadir Alhamdulillah Nggak hadir Naudzubillah Makanya kadang-kadang Masih saya broadcast Ayo hadir Hadir Ada yang cuma dibaca Bahkan nggak dibaca Sampai selasa berikutnya Dikira nggak dicek Tak cek Sampai selasa yang dibaca Nggak dibaca Kurang ngajar Nggak apa-apa Bang tugas saya mengajak Dibaca Nggak dibaca urusannya Tapi pahala saya Tetap mengalir Dengan mengajaknya itu sudah Berpahala Siapa yang menunjukkan Pada suatu kebaikan Terus ada orang mengikuti Dapat pahala sama Dengan orang yang mengikuti Pak Munas rajin berjamaah Tiba-tiba Ada yang melihat Pak Munas rajin berjamaah Saya jadinya Pengen berjamaah juga Dapat pahala Nggak ngerti Pak Munas Tiba-tiba nanti di akhirat Saya kok dapat pahala Berjamaahnya berlipat-lipat Dijelaskan oleh malaikat Ini karena Ada orang Yang ikut berjamaah Lantaran melihat Pak Munas Berjamaah Imam besar Imam besar harus memberikan contoh Imam besar Jadi Amal ibadah yang ditampakkan Belum tentu itu tidak ikhlas Ada di grup itu Ribut Karpet Dewi Tak undang Tidak hati Amal ibadah yang ditampakkan Belum tentu itu tidak ikhlas Bisa jadi itu tujuannya Adalah untuk memberikan contoh Kepada orang lain Saya khawatir ria Tak sholat sendirian aja Di dalam rumah Oh tidak Ini malah suruh ditampakkan siarnya Kalau berjamaah Bin Fak Nggak harus namanya ditulis Hamba Allah Nggak harus Tulis aja Bapak sentot Tulis Kalau perlu kasih contoh Pak sentot 5 juta Oh Nggak apa-apa Daripada Pak Munas ditulis Hamba Allah 5 juta Ketika diumumkan Bapak sentot 5 juta Alah Ria-ria Katanya Pak Munas Contohnya Sehingga benar ini kayak gini Hamba Allah 5 juta Nah itu baru saya ikhlas Nggak ngonok Nggak ya Sama Pak Munas Lebih baik ditampakkan Dengan niat memberikan Contoh Yang penting Kalau kita sudah tidak khawatir ria Tampakkan Untuk memberikan contoh Kalau khawatir ria Ya jangan sampai Meninggalkan amalan Karena khawatir ria Itu namanya ria Ya Tidak beramal Karena takut ria Itu adalah Ria Hati-hati Jadi disebutkan nanti itu Dalam kitab Al-Azkar Al-Qudi'iyat Mengatakan seperti itu Nanti ya Kalau sudah hatam ini Kita pindah ke kitab-kitab yang lain Kita ngaji ini Dari Bab 1 Sampai hatam Nggak usah niru-niru orang lain ya Nyampe sini Tema iki Nyampe sini Tema iki Akhirnya nggak lengkap Pemahamannya Wis Nggak lengkap Pemahamannya Nyalah-nyalahkan Kiyai-kiyai yang sudah belajar Dari kitab paling bawah Sampai paling atas Ngaji ke masjid ini Buluhul Marom Ngaji ke sana Parenting Ngaji ke sini Bukan nggak baik Cuma kurang lengkap Harus ada Tuntunan-tuntunan Dari bawah Sampai ke atas Dan insya Allah Kita sudah pernah Ngaji Taklimul mutalim Nyampe bab 1 Berhenti Terus ngaji kitab Risalatul Jamiah Di masjid Hatam kalau ini Ikrok Hatam kalau ikrok Ikrok 1 sampai 6 Hatam Kita lah ngaji berkali-kali Taklimul mutalim Nyampe separuh Berhenti Namanya manusia kayak gitu Bosan itu pasti ada Safinatul Najah Nyampe cuma bab berapa Berhenti Kitabnya Berhenti Nyampe di tengah Kitab Akhidatul Awam Belum nyampe Masih baik ke 6 Berhenti Tapi makanya Mulai sekarang ini Saya coba istiqomah Ini disini ada 40 40 bab Ada berapa ya 40 bab Dan sekarang kita sudah Bab ke 26 Lumayan ini Sudah mulai agak istiqomah Sudah lebih dari separuh Iya Padahal Satu minggu sekali ini Berarti sudah 26 Pertemuan Selain materi-materi yang lain kan ya Kadang-kadang kita melebar ke materi-materi yang lain Dhamdulillah Sayyidina Muhammad Wa zinal yadaini Sedangkan zina kedua tangan Al-Batsyuh Iaitu Penganyaian tangan Mukuli orang Nyolek cewek Nah itu ya Ya Purak-purak lewat-lewat di keramaian Dicolek Gak boleh Kayak gitu Itu zina itu Wa zinal aynaini Al-Nazaru Disebutkan lagi disini Zina kedua mata adalah memandang kepada sesuatu yang tidak dihalalkan Wa qala alaihi salatu wassalam Dan Nabi Muhammad s.a.w bersabda Zanyatun Wahidatun Ini dengarkan baik-baik Berbuat zina satu kali Tuh bitu amala sab'ina sanatan Itu bisa menggugurkan ibadah selama 70 tahun Yang dimaksud zina itu Kalau sampai helmnya gak kelihatan Itu zina Kalau gini Berarti masih muqoddimah zina Itu juga haram Tapi kalau saya ke Abah Joninda Ke Apa Ke yang bukan Mahrup Nyentuh Ngandeng Apalagi ngandeng istrinya orang itu parah itu ya Gak boleh Nanti ada zina Zina muhson Ada zina ghoiru Muhson Zina muhson ini zina yang dilakukan oleh orang yang sudah punya istri Atau punya suami Itu zina muhson Hukumannya apa? Kalau dalam Islam hukumannya dirajam lempari pakai batu sampai mati Baik laki-laki maupun perempuan di depan umum Di Aceh itu masih diperlakukan itu Lempar sampai mati Kalau zina ghoiru muhson Ini zina yang dilakukan oleh orang yang masih belum punya suami atau istri Ya para pemuda-pemuda Ya Ini misalkan Kamu sudah punya istri ya Jangan sok-sok muda Kamu wes tuwek Rizki wes punya istri wes punya anak Sok-sok muda ya Belum ya Sampai melakukan zina Maka hukumannya adalah dicambuk Sebanyak seratus kali Diasingkan selama satu tahun Tidak boleh disini Ya Letakkan di planet Mars Kejauhan kalau gitu ya Ocak jauh-jauh Allah SWT Saya ulangi sekali lagi Zainiatun wahidatun Satu kali berbuat zina Tuhbitu amal asaba'idna sanatan Maka itu bisa menggagalkan Atau menggugurkan amal ibadah selama 70 tahun Eman Umur kita lo gak nyampe 70 tahun Itu 70 tahun pun Bagi yang dapat bonus Abah Ibn sudah berapa 26 Abah Ibn 26 selama Ini 70 tahun Kita belum tentu Nabi Muhammad umurnya sampai berapa 63 Nabi Adam umurnya sampai berapa 1000 kurang berapa gitu ya 900 berapa 50 Ya Allah waklam Belum menghitung Warawa Ibn Hibban Fi sahihihi Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam Qal Ibn Hibban Meriwayatkan di dalam kitab sahihnya Jadi beliau berkisah Ta'abba da'abidun min Bani Israel Telah beribadah Seorang ahli ibadah Dari kalangan Bani Israel Jadi ada ahli ibadah Istilahnya Kalau Bani Israel itu rahib Ahli ibadah di Bani Israel itu Beribadah Dan dia telah beribadah selama 60 tahun Jadi di dalam peribadatannya dia itu bertapa Diceritakan itu bertapa Kholwat menyendiri Suatu ketika dia melihat-lihat ke arah bawah Kok indah Anggaplah di atas gunung Kok indah hijau dan lain sebagainya Kok pengen saya turun ke bawah Pengen merasakan keindahan alam ini Maka pada akhirnya dia berkata Seandainya aku turun Lalu aku berzikir kepada Allah Maka aku akan bertambah kebaikan untukku Akhirnya Memutuskan untuk turun gunung Ya dari tempat peribadatannya Mungkin bertapa dan lain sebagainya Wallahualam cara ibadahnya seperti apa Ketika turun tidak lupa Kebetulan ada dua roti Dibawa dua roti itu Nah itu ya dua roti Dibawa sama Pak Bobby Dua roti Kemudian ketika di perjalanan Tiba-tiba bertemu dengan seorang wanita Dan wanita ini mengajak bicara Terus ngobrol Tambah nyaman Tambah nyaman Tambah enak Akhirnya Singkat cerita Hatta ghasiyaha Summa ugmiya alaihi Hingga ia menggauli wanita itu Setelah menggauli Pingsan Si ahli ibadah Bani Israel ini Ketika pingsan Tiba-tiba beberapa Waktu kemudian Ada seseorang Sedang melintas Lewat di tempat itu Kemudian melihat Si ahli ibadah ini Sedang pingsan Diambilkan air minum Diminumkan Hingga Dia sadar Sebagai bentuk terima kasihnya Ahli ibadah ini Memberikan roti Yang dibawanya itu Ternyata Singkat cerita Ketika dia meninggal Maka ditimbang Ini diceritakan Dalam kitab ini Ulama yang menceritakan Syekh Nawawi al-Bantani Yang mensarai Kitab Lubabul Hadis Kitab Lubabul Hadis itu Disarai Nama kitab sarahnya Tanki khul qaul Tiba-tiba ketika meninggal Singkat cerita Ditimbang amal ibadah Selama 60 tahun ibadah Dia pernah berzina Satu kali Ternyata lebih berat mana Lebih berat zina Tuh sanya ternyata Lebih berat 60 tahun hilang Kalah Ketika ditimbang Yang zina satu kali Itu menang Beratnya Tapi karena Allah Maha pengampun Allah masih melihat Ketika Setelah berzina Masih berbuat kebaikan Dia bersedekah Dengan dua Roti Dua roti itu Ditimbangkan lagi Akhirnya menang lagi Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berkat sedekah Roti Makanya bahaya Kalau misalkan Kita pernah berbuat Zina sekali 70 tahun Sudah gugur Mudah-mudahan Kita semuanya Dihindarkan Dari perbuatan Zina Ustaz gimana Supaya kita terhindar Ya kalau yang sudah Punya pasangan Pacar Segera dihalalkan Segera dihalalkan Langsung ngomong Halalkan Atau tinggalkan Wah keren Enggak berani Langsung gitu Ya Ustaz Kan-kan gitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang lebih besar Yang lebih besar di sisi Allah Min nutfatin Wa do'aha Rajulun Fi rahimi La yahillulahu Yang lebih besar Dari sisi Allah Daripada Airmani Yang seseorang Laki-laki Meletakkan di rahim Yang tidak dihalalkan Jadi setelah dosa sirik Zina Dosa paling besar itu Hati-hati Tapi jangan sampai Kita langsung Menuduh orang berzina Ih dia berzina Ada Ada caranya kita itu Menuduh seorang berzina Minimal saksinya Empat Kalau cuma satu orang Pak Freddy Melihat Meskipun melihat Saksinya satu Pak Freddy yang kena hukuman Empat saksinya Dan harus melihat Benar-benar masuk Kayaknya nepel-nepel Guleng-guleng Enggak kelihatan Masuk apa ndaknya Enggak boleh menuduh Malah kena Yang menuduh itu Dia yang dosa Kena cambuk Malah Paham? Yowes Kalau gitu Tak zina Enggak boleh Allah SWT Sayyidina Muhammad Dan ada yang lebih berat Dari zina Biasanya berkali-kali Saya sampaikan Pertobatannya Yang lebih berat Apa? Ribah Al-ribah Tu'asyad Duminas Zina Ribah itu Pertobatannya Lebih berat Daripada Zina Kenapa kalau zina Dosa kita dengan Allah Bertobat Tidak diulangi lagi Menyesal Dan lain sebagainya Kita tinggalkan Gak manu lagi Gak nyobat lagi Dan lain sebagainya Selesai Tapi kalau ribah Disamping kita bertobat Kepada Allah Harus minta maaf Kepada Orang yang kita Ribah Alasannya Allah aja maaf Pemaaf Kamu kok gak minta maaf Alasan itu Ini gak rindu Dituntut Tetap di akhirat Meskipun Sebagai orang muslim Harusnya Memaafkan Kalau saya Misalnya pernah ngerasainya Tidak masalah Saya maafkan Tapi lupa Tidak Ingat saya Tak garis bawah Kamu awas Tapi tak maafkan Tak stabil Tapi tetap Allah wassalamu Sayyidina wa hamma Anna zina Akbarul Kabair Ba'dal kufri Nah ini dijelaskan Maksud dari hadis ini Adalah bahwa Zina itu Adalah dosa terbesar Di antara dosa-dosa besar Setelah Kekufuran Tingkatannya Di bawah Kekufuran Sesungguhnya Penghuni neraka Berteriak-teriak Karena bau Aroma Alat kelamin Orang yang bersina Bau nanti itu Ini bersina Di dalam neraka Jadi nanti Kalau ketemu Salah satu jamaah Ala Anwar Terus bau Itu Pak Hermann Lagi rokok-rokoan Di neraka Bau Di neraka Di pinggirannya Neraka Sama Tidak usah Rokokan Tidak Tidak bisa Rokokan Karena di surga Sudah tidak ada api Ya Nabi bersabda Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Tabroni Sesungguhnya Sesungguhnya Para bezina Akan menyalahnya Wajah mereka Dengan api Terbakar Wajahnya Orang yang meninggalkan Orang yang meninggalkan Zina Maka bisa menyebabkan Kaya Tapi sebaliknya Orang yang melakukan Zina Maka bisa menyebabkan Ke Hakira Siapa yang berzina Zunia Maka ia akan Dizinai Dengannya Walaupun dengan Dinding-dinding Rumahnya Kalau kita Pernah Zina Baik itu Zina mata Zina tangan Zina ini Ini dan lain sebagainya Maka Pasti Akan Dizinai Keturunan kita Dengan cara yang sama Ada sebuah kisah Seorang raja Pengen membuktikan Hal ini Ya Dikisahkan Ada seorang raja Dia itu Pengen membuktikan Bahwa Ada kalimat Seperti ini Sesungguhnya Siapa saja Yang berzina Atau melakukan Sesuatu Dari berbagai Perbuatan zina Maka akan Dibalas dengan Hal serupa itu Terhadap Sebagian dari Anak keturunannya Pak Freddy Pernah melakukan Ini misalkan Pernah mencium Siapa ya Perempuan Anaknya akan Diperlakukan Sama Ada seorang raja Membuktikan Putrinya yang Sangat cantik Dititipkan Kepada Seorang yang Fakir Kebetulan Putrinya ini Dalam puncak Kecantikannya Masih muda Seger Bening Dan lain sebagainya Dititipkan Kepada Seorang fakir Menyamar Sebagai Perias Jadi Tidandani Sebagai Seorang Putri Yang awalnya Pakai cadar Putri raja Biasanya dicadari Dibuka Jadi kelihatan Kecantikannya Ternyata Apa Sang raja ini Memerintahkan Kepada wanita ini Untuk tidak Melarang Seorang pun Yang hendak Melihat Biarkan Apa yang Kira-kira Dilakukan Orang yang Melihat putri saya Yang sangat cantik Ini Ternyata Jalan Muter Semuanya Ternyata Orang yang Melihat Tidak Satupun Orang yang Melihat Kecuali Menunduk Semuanya Sungkan Untuk melihat Wajah Sang Putri raja Yang cantik Ini Sungkan Nyampe Suatu ketika Sudah mau Nyampe Kedepan Pintu Gerbang Raja Mau Buka Pintu Raja Tiba-tiba Ada Satu Laki-laki Ya mungkin Abah Ipin Oh enggak Bukan Abah Ipin Pak Herman Tiba-tiba Langsung Nyium Lari Cuma Gitu Mau Nyampe Rumahnya Buka Pintu Laki-laki Datang Nyium Putri raja Itu Pergi Datang Akhirnya Terus Bertemu Dengan Sang Raja Apa Yang Kamu Apa Namanya Yang Kamu Rasakan Selama Kamu Menjadi Ini Gitu Terjadi Apa Apa Yang Kamu Alami Bukan Rasakan Diceritakan Secara detail Orang-orang Itu Ngelihat Saya Itu Nunduk Semuanya Padahal Enggak Tahu Kalau Itu Putri raja Karena Nyamar Semuanya Kok Kayaknya Sungkan Semuanya Tapi Nyampe Di Depan Pintu Tiba-tiba Ada Laki-laki Nyium Lari Bersyukur Sang Raja Alhamdulillah Ternyata Cuma Itu Karena Saya Memang Pernah Katanya Raja Mencium Perempuan Bukan Mahrum Saya Melakukan Seperti Itu Dan Ternyata Apa Terjadi Kepada Putrinya Yang 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 Pernah Nyium Anaknya Orang Hati-hati Kamu Allah Masalah Sayyidina Muhammad Nabi Bersabda Siapa saja Yang Berzina Dengan Seorang Wanita Maka Allah Membukakan Atas Orang Itu Di Dalam Kuburnya Delapan Pintu Dari Neraka Dibuka Semua Pintu Neraka Yang Delapan Akan Keluar Dari Pintu Itu Berbagai Kalajengking Dan Ular Sampai Hari Kiamat Wa'anhu Sallallahu Alayhi Sallam Annahu Kol Dan Nabi Bersabda Fi Jahannam Wadin Di Neraka Jahannam Ini Terdapat Lembah Fihi Hayyatun Dimana Di Dalamnya Terdapat Ular Ular Kullu Hayyatin Thakin Rokabat Ba'ir Di Dalamnya Terdapat Ular Ular Yang Besarnya Itu Setebal Leher Unta Di Neraka Jahannam Ada Sebuah Lembah Dimana Lembah Itu Ada Ular Yang Tebelnya Ular Itu Sebesar Leher Unta Berarti Besar Talsa Utarika Solati Faya La Samuha Fi Jismihi Sama'ina Sanatan Thumma Yatah Lahmuhu Ular Itu Akan Menyengat Orang Yang Meninggalkan Solat Lalu Racunnya Akan Mendidih Di dalam tubuh Orang Itu Selama 70 Tahun Kemudian Menjadi Lapok Daging Orang Itu Ini Bagi Orang Yang Meninggalkan Solat Dan Dan Sesungguhnya Di neraka Jahannam Itu Ada Lembah Lagi Jurang Ismuhu Jubbul Huzni Namanya Adalah Jubbul Huzn Penjara Bawah Tanah Yang Sangat Menyedihkan Artinya Fihi Hayyatun Dimana Di dalamnya Ada Ular Ular Wa Akaribu Dan Kalajengking Kalajengking Darinya Dengan Seukuran Bagal Berlih Bagal Itu Peranakan Uda Dan Keledai Apa itu Berlih Ya Itu Ya Seukuran Kalajengking Seukuran Keledai Besar Kalajengking Kan Segini Keledai Kan Seukuran Siapa Iqbal Tapi Bukan Keledai Kan Besar Kalajengking Laha Sab'una Syaukatan Fikulli Syaukatan Rawayatu Semin Kalajengking Itu memiliki 70 Sengat Di setiap Sengat Terdapat Wadah Penyimpan Racun Kalajengking Itu akan Menyengat Tadrabuz Zani Akan Menyengat Orang Yang Berzina Dan Dia akan Memasukkan Racunnya Kedalam Tubuh Orang Itu Yang Mana Akan Terasakan Terus Menerus Rasa Sakit Efek Racun Itu Selama Seribu Tahun Ya Mudah Mudahan Kita Semuanya Dilindungi Dari Perbuatan Zina Amin Ya Rabban Amin Jangan Cuma Amin Ya Lakukan Menghindar Amin Amin Tapi Tetap Apa Apa Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad Oke Untuk Kajian Hari ini Cukup Sampai Disitu Nanti Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Bab Ke Berapa Berarti 27 Bab 27 Ini Tentang Mengenai Beratnya Sanksi Atas Orang Yang Berbuat Homosex Homosex Itu Kayak Apa Main Apa Ada Pertanyaan Sebelum Direnjut Ada Pertanyaan Silahkan Coba Banyak Ular Kalajengking Banyak Macem-macem Garangan Suara Apa Oh Di luar Mana Ini TNI Adil Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima Selesai Tapi Berasanya Ada Dua Pertanyaan Yang pertama Yaitu Tentang Zina Zina Itu kan Ada Zina Mata Zina Ternyikan Tapi Tersegi Kita Juga Pernah Muda Pas Kita Tidak Disahkan Ada Perumat Tersebut Ya Mungkin Muntah Allah Kita Melihat Kita Tidak Melihat Itu Gimana Kita Melihat Jadi Mengakuti Kita Atau Zina Mata Tidak Tidak Yang Sedih Tidak 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 Ada Juga Atas Tidak 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 Posisi Kita Di Tempat Yaitu Bokal Kepada Kamar Madi Jadinya Assalamualaikum Tidak Posisi Kamar Madi Apakah Kita Wajib Menjawabnya Atau Tidak Tidak Assalamualaikum Terima kasih Pertanyaannya Pertanyaan pertama Adalah Kalau ada Cewek Membuka Auron Enggak Dilihat Eman Katanya Kan Bisa Untuk Menikmati Ciptaan Allah Alasannya Masuk Akal Alasan Buaya Alasan Buaya Pancet Jadi Tidak Ada Alasan Menikmati Ciptaan Allah Itu Karena Memang Dalam Al-Quran Sudah Dijelaskan Sebenarnya Dari Perempuan Sendiri Harus Menutup Aurad Harus Pakai Jilbab Bahkan Kalau Kita Lihat Dalam Kitab Fathul Korib Aurad 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 Perempuan Itu Jami' Badaniha Seluruh Badannya Tidak Ada Lanjutannya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Itu Kalau Kita Lihat Di Dalam Kitab Fathul Korib Berarti Apa Wajah Harus Ditutup Makanya Jangan Heran Kalau Ada Orang Bercadar Woy Kealiran Sesat Itu Madhab Shafi'i Kadang-kadang Kita Anti Madhab Shafi'i Mengatakan Cadar Itu Menutup Aurad Itu Pendapat Kuat Dalam Madhab Shafi'i Pendapat Yang Pertama Kalau Ada Yang Bercadar Berarti Pakai Pendapat Dalam Madhab Shafi'i Pendapat Yang Kedua Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Jadi Ini Sama-sama Kuat Kebetulan Kita Mempraktikan Yang Pendapat Kedua Tapi Jangan Sampai Menyalahkan Pendapat Yang Pertama Itu Juga Pendapat Yang Kuat Kalau Kita Belajar Kitab Fathul Korib Fathul Korib Ini Sarahnya Kitab Takrib Sarahnya Takrib Ini Kitab Diatasnya Kitab Shafi'natun Najah Itu Kitab Madhab Shafi'i Yang Dikatakan Jami'u Bada Nihah Semua Badannya Itu Aorot Ustaz Kalau Suara Suara Laisat Laisa Biaurotin Sautul Mar'atih Laisat Biaurotin Bukan Aorot Suara Itu Aorot Suara Perempuan Bukan Aorot Seandainya Suara Perempuan Aorot Gak Mungkin Sayyidah Aisyah Meriwayatkan Hadis Istri-istri Nabi Meriwayatkan Hadis Disampaikan Kepada Ini Nyampe Ini Nyampe Ini Gak Mungkin Menjadi Dosa Perempuan Menjadi Dosa Ketika Bersuara Bukan Bukan Karena Aorot Bukan Karena Suara Itu Aorot Tapi Karena Bisa Menimbulkan Fitnah Misalkan Mendayu-dayu Enjir Pak Herman Wah Pak Herman Akhirnya Masya Allah Oh iya Enak Suara Iku Harap Nek Pak Herman Sini ngomong Eh Kamu Apa Nenek Iku Pahala Tapi Kalau Ustadz Nyo Cok Ngo Dosa Kalau Misalkan Gak Sengaja Pak Idham Ada Cewek Lewat Nek Satu Tatapan Pertama Itu Gak Masalah Rizki Katanya Pak Idham Astagfirullah Tapi Ocok Dilanjutkan Astagfirullah Itu Diamalkan Dengan Hati Juga Astagfirullah Astagfirullah Subhanallah Astagfirullah Allahu Akbar Tentang Kayak gitu ya Tambah parah Meskipun Berzikir Meskipun Diiring Zikir Gak sesuai Dengan Amalan Namanya ya Astagfirullah Cukup ya Gitu Itu Ini Menikmati Ciptaan Katanya Suruh Tadabur 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 Tafakur Tadabur Tadabur Gak usah Jadi alasan Para buaya Biasa Ngikutin Kata Ustadz Pandangan Pertama Rizki Tapi Diikuti Pandangan Pertama Satu Satu Lintasan Gitu Ustadz Apa Pakai kacamata hitam Biar gak kelihatan Oh Gak ngerti alasan Pakai kacamata hitam Biar gak kelihatan Gak boleh sehutun Meskipun Bener Gak boleh sehutun Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Kalau Misalkan Kita posisi Di kamar mandi Ada bos Assalamualaikum Wes Bawa hp Kedalam kamar mandi Wes Salah Lapa Makanya gak keluar Keluar laki-laki Soalnya WN Sampai satu jam Baru keluar Sama Saya juga Kadang-kadang Ya apa Kalau Kadung Ustadz Terlanjur Saya Bawa hp Telepon Assalamualaikum Jawabnya Dalam hati Kalau Mengucapkan Nama Allah Menyebut Nama Allah Di dalam Kamar mandi Itu hukumnya Makruh Kalau Hanya Masuk Saja Makruh Tapi kalau Lagi buang Hajar Terus Bos Nelfon Assalamualaikum Sampai Sampai Ngeden Haram Gak Boleh Makanya Kalau misalkan Kita posisi Di kamar mandi Terdengar Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar Ada dua Cara Cara pertama Jawabnya Di dalam Hati Cara kedua Nanti Dijawabnya Setelah keluar Langsung Diakumulasi Dari awal Allahu 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 Bisa dipahami Oke Ada pertanyaan Yang lain Ini Kan Senyum Itu kan Ibatah Berarti Kalau Orang Bercadar Itu Potensi Dapat Pahala Dari Senyum Tidak Mendapatkan Satu Yang kedua Gimana Hukumnya Zinah Yang dilakukan Dengan Tidak Sengaja Hukumnya Berzinah Yang dilakukan Dengan Tidak Sengaja Ada Hadis Nabi Yang mengatakan Senyum Adalah Sedekah Ustadz Kalau orang Yang berjadar Berarti Tidak Bisa Melakukan Sunnah Nabi Senyum Adalah Sedekah Tidak Kelihatan Gitu kan Emang Perempuan Mau senyum Ke laki-laki Lain Senyum Untuk Siapa Suaminya Aslinya Seperti itu Ya Meskipun Kita Tidak Bisa Mengamalkan Kan Gitu kan Tapi Bener Kayak Gitu Senyumnya Perempuan Itu Untuk Suaminya Yang Di rumah Dan Dan Perempuan Itu Untuk Siapa Suaminya Sekarang Kebalik Di rumah Dasteran Di sini Pakaiannya Wos Kebalik Coba Tanya Ke Rizky Dasteran Tidak 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 Bagus Itu Menyenangkan Suami Pahala Malah Lebih baik Daripada Dasteran Tidak 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 Gimana Ustadz Kalau Zina Tidak Zina Tidak 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 Lupa Terus Karena Lupa Sujud Sahwi Tidak 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 Kecuali Kalau Memang Bener-bener Kita Pingsan Atau Dikasih Obat-obatan Paham Maksudnya Kita Dijebak Di tempat Mana Misalnya Di Sergap Atau Dikasih Obat-obatan Larang Akhirnya Yang Membuat Dikasih Perempuan Melakukan Tanpa Sadar Namanya Lupa Ya Sudah Hilaf Enggak Lupa Itu Gak Ada Hukumnya Beli Hobat Yang penting Gak Usah Sujud Sahwi Gak Ada Hubungan Ada Pertanyaan Yang Lain Via WA Assalamualaikum Ustadz Mohon maaf Mau Tanya Kalau Tukar Foto Atau Kirim Salam Atau Profil Atau Tukar WA Itu Termasuk Zina Enggak Pak Ustadz Mohon Penjelasannya Tukar Foto Kalau Ada Hajat Tukar Foto Kalau Ada Hajat Misalkan Untuk Taruf Boleh Gak Pamer Pamer Foto Dikirim Aku Sama Kayak Saya Ini Nyindir Saya Oh Gak Sopan Gak 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 Ini Kan Kalau Saya Nye Klik Itu Karena Memang Ladang Dakwah Beda Beda Saya Nyanyi Nyanyi Ocak Ditiru Semuanya Pak Nyanyi Nyanyi Di depan Para Kiai Gak Bisa Dilihat Ladang Dakwah Kalau Kiai Aziz Ladang Dakwah Orang Orang Sepuh Sepuh Gak Gak Bisa Kiai Nyanyi Bengawan Seluruh Gak Bisa Tapi Kalau Saya Muda Muda Yang Hadir Harus Masuk Kedalam Dunianya Faham Pak Irman Maksudnya Tapi Meskipun Harus Masuk Pak Irman Rokokan Saya Gak Harus Rokok Tinggal Kasih Pak Irman Rokok Belikan Rokok Kan Masuk Neraka Pak Irman Seandainya Rokok Haram Tapi Masalahnya Rokok Gak Haram Halal Halal Bagi Yang Merokok Bagaimana Kalau Misalkan Tukar Foto Kirim Salam Salam Untuk Ustadz Ya Gak Apa Untuk Gurunya Dengan Niat Ini Guru Saya Sampaikan Salam Saya Untuk Saya Oh Bukan Siapa Siapa Salam Untuk Itu Suaminya Orang Eh Bahaya Kalau Kayak Gitu Salam Untuk Ustadz Oh Gak Apa Jawab Cara Jawabnya Gimana Kalau Ada Yang Kirim Salam Bukan Salam Balik Bukan Gitu Tapi Jalan Jawabannya Gimana Alaik Alaikah Wa Atasmu Keselamatan Dan Kalau Ada Yang Ngucap Salam Via WA Dan Lain Sebagainya Kalau Lengkap Jawab Assalamualaikum Wajib Jawab Jawabnya Dengan Dua Cara Via Tulisan Atau Via Lisan Kalau Cuma Disingkat ASS Gak Usah Dijawab PSW Aja Wah ASS Itu Lemesu Wah ASS Kita Jawab Terus Dibilang ASS Kita Jawab Selamatan Atas Engkau Lapa Nggak usah Dijawab ASS WRWB Nggak usah Dijawab Sekalian tulis BBB CCC Huruf-huruf Nggak jelas Nggak usah Jawab Apalagi Askum Nggak ada Salam Itu Askum Apakah Itu Termasuk Zina Kalau Nggak ada Hajat Bisa Zina Tangan Yang Mengetik Bisa Zina Tapi Kalau Ada Hajat Insya Allah Tidak Pertanyaan Ini Dari Bunda Blablabla Enggak Tak Sampaikan Rahasia Iya Pertanyaan Berikutnya Masalah Tobat Tobatnya Sirik Itu Sirik Kan Tidak Diterima Tobatnya Sirik Masalah Tobat Tobatnya Sirik Tidak Diterima Kalau Dosa Zina Tobatnya Gimana Sirik Kalau Orang Meninggal Dalam Keadaan Sirik Wes Gak Diampuni Dosanya Tapi Kalau Masih Sempat Bertobat Namanya Bertobat Ya Menyesal Tidak Melakukan Sirik Lagi Ditinggalkan Sirik Kalau Misalnya Pernah Nyembah Berhala Fotonya Pak Herman Disembah Bakar Fotonya Wes Gak Dilakukan Lagi Itu Namanya Tobat Dari Sirik Bagaimana Tobat Dari Zina Tobatnya Dari Zina Bagaimana Tidak Mengulangi Lagi Gak Usah Ceritakan Sembunyikan Hanya Kita Dengan Allah Yang Tahu Meskipun Kita Mau Nikah Dengan Ini Gak Perlu Ngomong Kepada Calonnya Saya Tapi Pernah Zina Wes Gak Jadi Gak Usah Simpen Dapat Dapat Gak 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 Diceritakan Cerita Ke Saya Update Status Update Status Malah Gak Usah Cerita Kalau Mau Cerita Kepada Orang Yang Memang Dipercaya Gak Ada Teman-teman Teman curhat Gak Ada Tetap Akan Dibocorkan Oh Bocor Pernah Gosip Dengan Saya Gosip Pak Herman Jadi Kalau Tobat Dari Zina Jangan Pernah Melakukan Sesali Tinggalkan Dan Simpen Masalah Zina Itu Gak Usah Dicerita Meskipun Untuk Calon Suami Atau Calon Istrinya Jangan Sampaikan Gak Usah Bilang Kalau Pernah Loh Ustaz Bohong Enggak Memang Cara Pertawabatannya Seperti Itu Oke Ada pertanyaan Yang lain Apakah Diterima Tawabatnya Ustaz Diterima Kalau Memang Bertaubat Allah Maha Penerima Tawabat Oke Ada pertanyaan Yang lain Ini tak Lihat Di WA Pak Sahrul Wih Kadung Tak Sebut Wadal Jabri Tak Ubah Inisial S Tadi kan Gak Jadi Jadi Yang bertanya Inisial S Apa Ada Perbedaan Atau Kesamaan Zina Dan Maksiat Hati Dalam Pandangan Hukum Apakah Perbeda Apa Ada Perbedaan Atau Kesamaan Zina Dan Maksiat Hati Kalau Zina Zina Secara Perbuatan Itu kan Sudah Jelas Memasukkan Ini ke Ini Dan Lain Sebagainya Tapi Disamping Zina Yang model Seperti Itu kan Ada Zina Tangan Ada Termasuk Zina Hati Zina Hati Masuk Maksiat Sama Sama Maksiat Bahkan Zina Yang Sudah Nampak Yang Saya Ceritakan Tadi Maksiat Juga Masuk Zina Hati Masuk Sama Dengan Maksiat Hati Zina Hati Seperti Apa Ya Kayak Di TV-TV Itu Melihat Oh Tahu Hatinya Sering Suudzon Padahal Kan Berkali-kali Saya Sampaikan Rumusnya Kalau Kepada Orang Lain Harus Husnudzon Baru Kepada Diri Sendiri Suudzon Makanya Kemarin Itu Ada Ada Orang Datang Konsultasi Ustadz Gimana Cara Mengobati Hati Bilang Gitu Kalau Yang Obat Hati Itu Lima Perkara Saya Sudah Hafal Selain Itu Jawabannya Saya Bilang Rumusnya Kepada Orang Lain Husnudzon Kepada Diri Sendiri Suudzon Pasti Akan Bersih Hatinya Misalkan Kita Ditimpa Penyakit Yang Tidak Sembuh Sembuh Coba Kita Misalkan Husnudzon Kepada Allah Jangan Jangan Allah Memberikan Penyakit Ini Karena Dosa Saya Banyak Mau Dihapus Ya Kan Coba Tapi Kita Kan Suudzon Apa Salah Saya Ya Allah Dosa Saya Apa Kayak Tidak Punya Dosa Akhirnya Kotor Hatinya Ya Banyak Dan Lain Sebagainya Terus Yang Kedua Apa Aja Yang Perlu Dihindari Dari Maksiat Hati Ya Tadi Ubah Rumusnya Yang Biasanya Kita Suudon Kepada Orang Lain Kembalikan Suudon Ke Kita Husnudon Kepada Orang Lain Ada Orang Infad Disebutkan Namanya Pak Edi 1M Masya Allah Kalau Bisa Saya Pengen Seperti itu Gitu Jangan Langsung Lihat Wah Nah Kan Suudon Ke Orang Lain Salah Rumus Sudah Maksiat Sudah Hatinya Kotor Hatinya Nah Ini Ada Lanjutannya Yang Wa Maksudnya Diterima Diterima Terus Ada Tulisannya Matur Suun Cuma Gitu Lanjutannya Oke Sudah Ada Lagi Siapa Pak Edi Pak Masa Miftah Ya Silahkan Mas Dari Bumina Tadi Melahir Dan Pemakiran Itu Fakir Dalam Materi Materi Dunia Atau Dalam Yang Lain Terkadang Ada Yang Nampak Nampak Bumina Informasi Yang Beritanya Beritanya Terima kasih Ini Tepkan Lepas Pengalaman Zina Bisa Menyebabkan Kefakiran Itu Dalam Arti Miskin Atau Tidak Tapi Kita Lihat Orang Berzina Kayak Raya Gitu Kalau Ada Yang Seperti Itu Istidrat Memang Sengaja Sama Allah Itu Biar Tetap Sekalian Lalai Lupa Dan Lain Sebagainya Siksanya Nanti Lebih Besar Ya Miskin Fakir Fakir Bisa Juga Fakir Secara Fakir Miskin Kak Punya Uang Dan Lain Sebagainya Ya Karena Suka Membeli Orang Bisa Juga Fakir Ya Keberkahannya Hilang Tiba-tiba Tidak Cukup Meskipun Kayak Kebutuhan Ini Tidak Cukup Semuanya Gitu Masalah Terus Tidak Tenang Dan Lain Sebagainya Bisa Juga Seperti Itu Ya Kak Tenang Ya Fakir Masalah Ketenangan Bisa Pak Edi Silahkan Kalau Laki-laki Dan Perempuan Berzina Dosa Dua-duanya Laki dan Perempuan Tapi Kalau Diperkosa Kalau Ayo Lanjut Bukan Diperkosa Memang Benar-benar Diperkosa Dipaksa Maka Yang laki-laki Yang berdosa Yang diperkosa Itu Tidak Tidak Dosa Tetap Kalau Dalam Hukum Islam Itu Tetap Perawan Ya Meskipun Secara Kedokteran Keperawanannya Hilang Gitu Waktunya Hapis 2-1 3-4 Ngomong Masalah Zina Kok malah Panjang Besok Masalah Homo Mosek Tambah Panjang Mana Kita Sera Salatan Allah Masalah Sayyidina Muhammad Sera Add пока Sera Sad Sera Sera Ta Hukum ix Sera